Intro Dua orang ibu-ibu terekam CCTV melakukan pencurian di toko mainan Doraemon Jerebenglor, kota Propolinggo. Meski terekam CCTV, uang berjumlah 1 juta rupiah lebih berhasil dicuri. Kejadian nahas itu terjadi pada Senin 20 Juni 2022. Putri karyawan toko Doraemon yang juga saksi atas kejadian ini menceritakan kronologinya pada Tadatudit TV selasa siang 21 Juni 2022. Sesuai dengan rekaman CCTV berdurasi 28 detik, dua ibu-ibu itu berkeliling di sekitar toko. Terlihat mereka melihat-lihat barang yang ada di toko. Putri menuturkan mereka memang mengaku hanya melihat-lihat. Mereka berdali mencari mainan yang cocok untuk anaknya. Gelagat dua ibu itu terlihat mencurigakan namun putri tak begitu menghiraukan. Sebab ada pembeli lain yang harus ia layani di kasir. Toko Doraemon terletak di Jalan Sunan Ampel No. 293, Kelurahan Jerebenglor, Kecamatan Kedopo, kota Propolinggo. Toko ini memiliki dua bangunan. Satu di selatan jalan, yang kedua di utara jalan, tepat pencuri beraksi. Menurut putri, dua pencuri itu sebelumnya mampir ke toko sebelah selatan. Namun toko saat itu sepi sehingga mereka berpindah ke toko sebelah utara yang sedang ramai pengunjung. Ini menjadi kesempatan bagi pencuri untuk melakukan aksinya. Dua maling itu mengendarai sepeda motor yang sudah siap diparkir di tepi jalan. Setelah berhasil mencuri uang, mereka mengendarai motornya ke arah timur dengan kecepatan yang kencang. Putri menyadari uang tokonya dicuri setelah melihat isi dompet yang sudah kosong. Kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian kota Propolinggo. Menurut putri, kabar terakhir dua maling itu sedang dalam penyelidikan. Ia juga mendengar kabar dua maling itu sebelumnya melakukan aksi pencurian di beberapa tempat. Salah satunya di toko mainan sekitar Pasaleces dengan mencuri tas yang berisi uang. Kemudian di toko sekitaran jalan Cokor Aminoto, kota Propolinggo. Putri berharap kejadian ini bisa cepat ditangani oleh pihak yang berwajib. Terutama agar tidak ada lagi korban atas pencurian dua orang maling tersebut. Tengah dua belas siang itu orangnya dari barat. Dari barat itu rudaan, dari barat sambil melihat ke selatan sama ke utara. Delagatnya mencurigakan ya? Terus? Terus itu pas di toko selatan soalnya lagi sepi, jadi ke utara itu soalnya kan masih ada orang. Jadi kan kesempatan buat mereka. Terus itu sepedanya diparkir di depan. Terus di sekitaran jalan-jalan kalau parkirnya. Itu kayaknya ibu-ibu ya mbak? Iya. Berapa orang mbak? Dua. Laporan Alfie Wardah, Tadatudu TV Laporan Alfie Wardah, Tadatudu TV Laporan Alfie Wardah, Tadatudu TV